Keberhasilan Kabupaten Tabalong dalam pengendalian inflasi mendapatkan perhatian khusus oleh Kapolda Kalsel saat berkunjung Kabupaten Tabalong. Ia pun meminta daerah lain yang memiliki angka inflasi tinggi dapat mencontoh upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Tabalong. Kapolda Kalsel Irjen Pol Andirian R. Jayadi mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Tabalong dalam mengendalikan inflasi daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Kalsel saat berkunjung ke Kabupaten Tabalong pada 16 November 2022. Seperti yang diketahui, angka inflasi di Kabupaten Tabalong berada pada kelompok dengan angka inflasi terendah di Indonesia. Angka inflasi Tabalong juga menjadi yang terendah di Kalimantan. Inflasi di Tabalong ini pertama paling rendah di Kalimantan. Jadi kalau kita lihat data, bulan Oktober kemarin inflasi kita cuma 0,24 persen. Kemudian inflasi tahun sedang berjalan 4,13. Dan inflasi tahunan, year on year ya, hanya 5 persen. Jadi kita terendah di Kalimantan dan alhamdulillah masih kita berada di kelompok terendah di Indonesia. Kapolda Kalsel Irjen Pol Andirian pun memuji keberhasilan Kabupaten Tabalong dalam pengendalian inflasi. Yang berharap Tabalong dapat menjadi contoh bagi Kabupaten kota lainnya di Kalsel dalam upaya menekan inflasi hingga di bawah angka nasional. Tentunya ini mereka perlu daripada jauh-jauh dibanding ke Singapura, ke Malaysia, mending dibanding ke Tabalong. Yang pun mengendalikan inflasi, kemudian juga dapat mendorong ekonomi-ekonomi kerajaan, meningkatkan poin KM yang ada di wilayah masing-masing untuk mengendalikan tingkat inflasi di wilayah masing-masing. Ia pun meminta Kapolres yang angka inflasinya di atas angka 7 untuk bisa mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Kabupaten Tabalong dalam upaya pengendalian inflasi. Dan Nuno Farin, TV Tabalong melaporkan.